Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh sobat sekalian ketemu lagi dengan saya Kang Ujang salam memanah oke oke sobat sekalian kali ini saya akan coba berbagi pengalaman jadi ceritanya saya punya arrow yang modelnya ini taper barrel ya jadi seperti ini jadi noknya ini dari kayu langsung ya dan nyeteper barrel namanya ya oke nah ini ada kejadian jadi ketika kemarin saya latihan ya ternyata noknya pecah gitu jadi ketika saya rilis itu noknya pecah jadi semacam ini jadi pecah rusak ya sih enggak bisa dipakai lagi jadi noknya ini pecah mungkin bagi yang teman-teman juga ada yang mengalami seperti itu Hai sekarang yang ingin ini coba saya sampaikan atau yang saya bagi itu bagaimana cara kita mensiasati agar row kita yang model seperti ini agar tidak mudah pecah ya jadi coba ini nanti saya akan sedikit memodifikasi row saya ini dengan memberikan lilitan benang pada nok ini agar lebih kuat dan tidak mudah pecah ya oke langsung saja kita coba praktekan bagaimana kita melilit nok di arrow ini oke oke kita coba mulai ya jadi bagian ini nanti nanti kita akan kita lilit dengan menggunakan benang nah benang yang saya pakai untuk kali ini ini benang benang biasa benang cahit biasa gitu ya tapi mungkin lebih bagusnya kalau misalkan kekandekan punya benang milon yang kecil itu bisa lebih kuat karena benang cahit ini lebih mudah aneh ya patah lebih mudah putus benangnya oke langsung saja pertama kita coba ini benangnya kita buat benangnya menjadi jadi seperti ini nah menjadi seperti ini oke jadi mau dimaklumi ya karena bukan eromaker jadi ini ngelilitnya ala kadarnya saja yang penting bisa menguatkan noknya ya jadi harap maklum kalau hasilnya nanti nanti agak belepotan oke untuk mempermudah biar benangnya enggak goyang-goyang kita kasih selotip ya biar mudah nanti kita ngelilitnya oke ini untuk bantu aja kalau sudah seperti ini kita coba lilit seperti biasa biasa ini kita urai dulu biar enggak biar enggak belipet ini ya benangnya oke kita tarik ini sini yang ini kita lilit seperti biasa kita tarik ini ya oke nah kalau sudah seperti ini kita tinggal putar saja kita putar eronya nah ini kita agak tarik yang kuat ya biar ngikatnya rapet gitu ya jadi kita tarik nah nanti ini akan dia terus melilit sampai ke ujung oke terus kita putar ya sampai kapan kira ya jadi sampai kita mencapai ujung pangkal cekungan cekungan lubang nok ya jadi sekali lagi ini harap dimaklumi karena ini adalah melilit ala kadarnya jadi karena saya bukan arrow maker gitu ya jadi ini ini adalah kelilitan benang yang ala kadarnya yang penting bisa menguatkan hai 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 nok agar tidak mudah pecah ya oke kita tarik benangnya biar kenceng lilitannya ya cuma saran saya kalau pakai benang jahit biasa seperti ini jahit biasa seperti ini jangan terlalu kenceng juga sih nariknya karena mudah putus saya kemarin saya tarik kenceng banget akhirnya putus mengulangi lagi lo ditanya ya oke kurang sedikit lagi ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hai 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 oke jadi coba kita sampai di sini ini yang lilitnya kita gunting dulu nih senangnya kalau sudah seperti ini kita kunci lilitannya ya dengan memasukkan benangnya ke tadi apa namanya lubang yang kita buat yang tegukan benangnya yang kita buatnya termasukkan gini Nah kalau sudah kita masukkan gini yang tadi ini yang tegukan yang tadi di dalam kita tarik pelan-pelan saja nah kita tarik pelan-pelan saja biar nggak putus kita tarik nah ini juga kita tarik biar ngunci nah nah kalau seperti ini sudah ngunci Oke sudah posisi mengunci-ngunci ya jadi sama-sama kita tarik Coba kita rapikan nah ini posisi sudah mengunci Oke jangan terlalu kencang kalau pakai benang ini benang cahit ya karena saya pernah narik ini terlalu keras terus akhirnya putus Oke kalau sudah seperti ini agar lebih kuat lagi gitu ya kita tambahin atau kita kasih lip-lim J ya jadi biar lebih keras Oke satu tetes aja cukup ya dan nyebar kalau bisa diratakan nah oke biarkan sampai kering Hai kemudian kita bisa potong yang sisa benang panjangnya nah oke nah oke sekarang kita kita sudah dililit tujuannya apa biar tidak mudah pecah nah nah saya kira cukup segitu apa namanya tips dari saya sekali lagi mohon harap dimaklum karena kalau lilitannya tidak bisa bagus karena ini adalah nah lilitan ala kadarnya Oke itu tadi eh sobat sekalian sedikit tips ya cara agar kita memodifikasi self knock dari arrow kita agar tidak mudah pecah nah hasilnya seperti ini ya ya harap dimaklumi kalau tidak begitu begitu rapi karena ya sini melilit ala kadarnya lah yang penting tujuannya agar eh self knock dari arrow kita save atau tidak mudah pecah karena kalau pecah itu nanti bahaya jadi bisa melukai tangan kita atau melukai orang yang memanah atau mungkin orang lain di sekitar kita jadi untuk safety jadi ini sangat penting sekian dari saya apabila ada kurang lebihnya mohon maaf akhirwa kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam memanah memanah